Contoh mungkin selama bisnis aku 5 tahun Bohong deh kalau misalnya gak ada rasa jenuh Gak ada rasa kayak Aduh kok begini ya persaingan Ketak banget Kalau gak ada goals atau gak ada mimpi Oke kopi suh aku mau bawa ke stage mana lagi Akan sulit lah ya Jadi aku akan Mungkin yaudah deh Aku give up aja disini Pasti ada lah Hai ladies welcome back to She Talks About Podcast Bareng gue Mendy dan gue Elrica Sudah masuk ke season 3 Episode 2 Dan hari ini kita kedatangan Seorang wanita Tentunya wanita ya Silvi Surya Selamat datang Terima kasih Elrica Terima kasih juga datang Sama-sama Ini kalau liat di instagramnya kita nyontek dulu Gak cuman kopi suh Ada Bunsu Bakehouse Medi Clean Dan sekarang lagi building Bersama sekali Banyak sekali Yang ko David Ya MD 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 Foodiverse MD Foodiverse Narik sekali Nanti kita akan bahas tentang itu Silvi sekarang gimana kabarnya Baru punya baby Iya lucu banget 5 bulan Kembar Kembar lagi ya Baik New chapter Dan ini aku juga baru comeback Istilahnya mungkin karena Sebulan dua bulan itu Tahap penyesuaian ya Penyesuaian Dan ini aku udah mulai Aktif lagi Kembali Bekerja kembali Dan makanya aku bisa Hadir disini Begitulah Udah kangen kerja ya Banget 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 Dilema Punya baby kan Aku juga udah menantikan Perang lebih 5 tahun Dan memang Sebelum ini Aku dan suami udah ngobrol Ini sesibuk ini bisa gak ya Tapi ya Karena sudah dipersiapkan Ya makanya di satu dua bulan pertama Itu tahap penyesuaian Ya sebenarnya udah Komit juga lah Maksudnya Kepikiran kerjaan Tapi ya harus Urusin baby dulu lah Baru bisa Bener-bener comeback Ke dunia pekerjaan Tetap harus ada prioritas ya Iya Betul Masih adjustment jadi sekarang Masih adjustment Mungkin sampai sekarang Sebenarnya masih adjustment Akan terus Akan terus Sampai Gak tau kapan ya Bener banget Jadi kalau ngobrol sama temen-temen Yang udah punya Anak Punya newborn itu Bukan kayak Apa ya Itu malah kayak Babak baru Bener Jadi nanti ada aja tuh Fase-fasenya Mungkin sekarang newborn Belum nanti toddlers Mungkin nanti SD Sekolah Jadi punya Masalahnya masing-masing Masalah ya Jadi maksudnya Tantangan lah kita bilangnya ya Iya betul Babak baru Asal jangan babak baru Tetap harus waras ya ibu Betul Betul Harus tetap waras Makanya itulah Adjustment gak hanya Tentang Semuanya tentang baby Tapi Bagaimana aku juga atur Mungkin Punya quality time Punya quality time Bersama diri sendiri Dan juga Tentunya suami Itu penting sekali ya Betul Nah sekarang kita ngomongin Tentang kopi su nih Yes Dulu Sylvie katanya Stylist Aku pikir makeup artist Ternyata stylist Nah ceritanya dong Kopi su ini Dari tahun 2018 ya Kalau gak salah ya Ceritanya gimana Syl? Mungkin kalau temen-temen denger Kayaknya kurang nyambung ya Apalagi tadi Bahas Mendy dan juga Reka Hah stylist Jadi Tampaknya Kayak bertanya-tanya gitu Jadi Sebenarnya gini Dari dulu aku Udah suka banget Dunia event Di luar Aku menjadi stylist Sebenarnya stylist Bukan pekerjaan pertama aku Biasalah ya Baru lulus kuliah Kerjaan apa aja deh Dulu apa? Kalau boleh Taufi Dulu sempet jadi sales juga Sempet jadi marketing juga Di sebuah perusahaan Tapi Aku lulusannya sebenarnya marketing Tapi Mentalnya tuh belum kuat banget Modalnya belum cukup Untuk menjadi sebagai orang entrepreneur Pada saat itu Jadi Semua kerjaan Dikerjain Tapi Ketika saat aku kerja Pasti ada aja juga Site hustle-nya Pasti di dunia F&B Entah nanti buka PO cheesecake lah Entah Aku Buka PO kecil-kecilan catering lah Gitu Sampai akhirnya Sebenarnya pas di 2018 itu Aku tuh Posisinya lagi menjadi stylist Jadi stylist Di sebuah Kreatif Fotografi Dan Nah saat hustle-nya Di kopi nih Diajak berpartner Dengan Salah satu partnerku Untuk mendirikan usaha kopi Yang pada saat itu Memang Kalau bisa dibilang Lagi mulai trend Belum trend banget Jadi Pemainnya masih bisa dihitung jari lah Momentum Kita jalanin Iseng-iseng Dengan modal seadanya Boleh tau modalnya berapa? Wow Itu juga Kira-kira aja Kira-kira Less than 100 juta Oke Di bawah itu lah ya Patungan lah ya Bertiga Dan waktu itu aku juga baru nikah Pakai ampomerit Wow Tapi ini seru gak sih Diceritain Cuma Maksudnya gak perlu Diceritain deh Kayaknya Cuma Ya itulah Jadi Apa adanya lah ya Jadi Ya karena memang Capital mau minta siapa Gitu ya Karena pada saat itu Mana ngerti sih Zaman sekarang Investor lah Visi dan lain-lain gitu Jadi ya bener-bener Bootstrapping Semua ngerjain sendiri Model sendiri Jadi Singkat cerita 2018 itu Sambil aku menjadi stylist Aku coba rintas deh Kopi sebarangan temenku Dan partnerku Dan juga suami Aku masih sama-sama kerja kantoran nih Tapi karena stylist Mungkin aku Bisa lebih fleksibel waktunya Ketika saat kerjaan Udah beres Di Pagi ke siang sore Malemnya Aku bisa Ngurusin Jadi Ya begitulah Nah Berjalan kira-kira 6 bulan Karena momentum tersebut Momentumnya lagi Luar biasa ya Kopi susu lagi sangat digandrungi Kemudian Orang-orang yang ingin bikin bisnis Kopi susu pun juga banyak sekali Jadi kalau bisa dibilang Dua customer itu Yang kita serve Kemudian Lagi growing banget Industrinya Banyak banget yang nanyain Kemitraan Gitu Nanyain ke mitraan Kemitraan Dan akhirnya Udah-uduh Berjalan aja Akhirnya Dari customer Menanyakan Bisa gak sih dibukain Kemitraan Bisa gak sih Aku buka kopi susu Dan lain-lain Aku belajar Beberapa bulan Barengan partnerku Akhirnya kita terima tuh Dari satu mitra Dua mitra Hingga waktu itu Dalam waktu setahun Kita bisa achieve 200 outlet 200 outlet Pada saat itu Wow Seluruh Indonesia berarti Puji Tuhan Seluruh Indonesia Outlet pertamanya Dimana kopi susu? Outlet pertama itu Yang aku dirikan Bareng partnerku itu Di Kebayoran Awal banget Waktu itu partnerku Jalanin sendiri di PIK Cuma again Bisnis ini Waktu kopi susu ini Mulai growing itu Kerennya tuh di Jaksel Kalau inget ya Ada satu brand Pianer ya Pasar Santa Aku juga kerjanya Di area Jakarta Selatan Jadi Yaudah Deketan deh Dengan kantorku Jadi Kebayoran Cabang keduanya Di Menteng Jadi Dua outlet ini Yang sekiranya juga Proven lah Kalau kita di bisnis Kemitraan itu Harus dibuktikan dulu nih Memang bener-bener Profitable atau enggak Nah karena justru Dua-dua ini profitable Akhirnya kita juga berani Untuk membuka kemitraan Oke Jadi dua itu Store belum kemitraan ya Belum Masih sendiri Kalau sekarang udah berapa nih Totalnya Sekarang Mungkin karena Ada perjalanan Mungkin pandemi Dan kemudian Ada penyesuaian Dari sisi bisnis Sekarang kurang lebih Lebih 150 outlet I see Masih banyak Itu masih banyak banget sih 150 outlet Banyak ya Ya Kayak begitu lah Luar biasa Perjalanan Nah bisnis kopi ini kan Maksudnya aku pengen nanya Mas Sylvie gini Bisnis kopi yang tadi bilang Bener banget dulu Trend Trend Ingat banget lah Jamannya Even sampai sekarang ya Iya Tapi mungkin dulu Udah lebih Dulu Ya HP berasa banget Nah gimana sih caranya Untuk dari yang trend Jadi sustain gitu Apalagi tadi kamu bilang Brand kan Banyak banget yang ada Iya Nama yang lagi trend kan Brand langsung Banyak Banyak banget ya Apalagi Kalau misalnya bisa diceritain Brand itu ya Apalagi F&B ya Mungkin sejak Di pertengahan 2018 Ke 2019 itu Mulai F&B tuh mulai dilirik Venture capital Investor Jadi Yang mungkin tadinya Bisnis F&B tuh Dari keluarga Bikin bertahun-tahun Diterusin anaknya Atau dengan Kita bilang Organic growth Yang memang Jalaninnya Pelan-pelan gitu Satu Ke lima tahun Ke sepuluh tahun Yang sekarang Persaingannya Gak hanya dari Sisi produknya Tapi Siapa yang nge-backup nih Jadi ya Memang Itu lumayan Challenging lah ya Tapi Di sisi lain Aku masih sangat Percaya Dengan dunia Per F&B Dan terutama Di perkopian Kopi itu Apalagi tadi Sebelum aku masuk ke sini Juga Mendy masih nawarin Kopi Mau kopi gak Mau kopi gak Jadi lifestyle ya Sekarang Jadi behavior Jadi kebiasaan Jadi aku masih percaya Perkopian ini Masih akan terus Bertumbuh Akan sustain Tinggal bagaimana Kita itu Memanfaatkan peluang Dari sisi konsep Ya mungkin tadi Kita kopi Grab to go Oke Di tahun ini Kita sendiri pun Lagi prepare Di tahun 2024 Apa nih Inovasi yang akan Kopi seberikan Dari sisi pelayanan Dari sisi Bentuk outlet Service Dan Gimana ya Konsep lah Konsep Store yang Lebih relevan Dengan Zaman sekarang Inovasi terus lah Jadi gak hanya Inovasi di produk Yang tadi Makanya tadi aku ada Sempat mention Tentang service Kemudian dari Bentuk store Experience Jadi sekarang Banyak F&B Persaingan Ibarat tuh kita Adu-adu kreativitas Gak hanya di produk Kita tadi experience Bagaimana kita datang Ke toko Orang tuh Bisa repeat Datang lagi Datang lagi Itu yang paling penting Sekarang Yang ini ya Yang kita juga rasa Bisa menjadi Sesuatu Bekal Buat kita Nanti Ngembangin Konsep yang baru Untuk tahun 2024 I see Luar biasa Tapi untuk F&B sendiri nih Maksudnya Kan ada F&B yang Kalau zaman dulu Oke di satu cabang Cabang itu saja Tapi tadi Kopisu kan bilang 150 outlet Kalau bicara marketing Ada place ya Distribution juga Apakah itu Salah satu faktor juga Untuk menjalankan F&B sekarang Harus grow nya Cepat gitu loh Oke It depends ya Depends dengan Positioning brand itu sendiri Kalau awalnya Memang Kopisu itu Grab to go coffee Namanya udah grab to go Orang tuh pengennya cepat Pengennya ringkes Pengennya tuh Ya gampang Makanya Lokasi itu menentukan Semakin dekat dengan Posisi Customer Ya itu bisa menjadi Salah satu consideration Orang untuk membeli Decide Paling dekat aja deh Ini gue beli Paling dekat aja deh Itu bisa menjadi Pertimbangan That's why Ekspansi dan business model Kopisu dari awal Seperti itu gitu Karena Positioning as Copy Grab to go Tapi kalau ditanya Perlu gak sih Semua jenis F&B Produk seperti itu Kalau dari aku sendiri sih Mungkin enggak ya Karena gak semua Business Perlu adu-aduan Ataupun Bikin cabang sebanyak mungkin Gitu Gitu sih Mungkin contoh Fine dining brand Yang sebenarnya Orang kan Kita ngejar Exclusivity nya Bagaimana Kita Ibarat kita Yang dijual kan Mungkin gak hanya produknya Tapi Adalah chef nya Bayangin mungkin Kalau jumlahnya banyak Ya mungkin Ke eksklusifan itu Juga akhirnya Dengar itu Jadi it depend Dari produk yang dijual lagi Oke Menarik Menarik Nah along the way ini kan Mungkin Kopisu juga Udah banyak banget kali ya Mungkin collab Atau Marketing strategy Yang sudah dilakukan Gitu kan Kira-kira Yang paling Menarik Atau paling berkesan Buat kamu sendiri Apa tuh Yang udah dilakukan Yang kemarin Dan mungkin berhasil Gitu Ternyata Oke Dari 5 tahun perjalanan ini Ya masih bisa dibilang Kolaborasi ya Kolaborasi Dengan Yang kita lakukan itu Jadi Aku juga selalu percaya EB testing Dalam Sebuah bisnis ya Marketing itu Selalu berkembang Selalu Dinamis lah ya Hari ini bisa berjalan Seperti ini Tahun depan Belum tentu Jadi aku Selalu Belajar ya Selalu Pengen tau Marketingnya kayak begini Works gak sih Jadi So far Dari 5 tahun ini Memang Kolaborasi itu sih Yang masih Works untuk Bisnis Di Kopi Suko ini Kalau ditanya Kolaborasi juga luas banget Aku sendiri Pernah berkolaborasi Dengan beberapa Influencer Jadi itu Ibarat kata Dengan Mios lah ya Kolaborasi Dengan brand jeans Pun pernah Kalau ditanya Kok Emang apa Korelasinya That's Kolaborasi Zaman sekarang Jadi gak harus Bersama pemain FNB Gak harus dengan Influencer Bisa aja juga Dengan brand FNCG Jadi Ya karena Poinnya adalah Bagaimana kita bisa Menggabungkan Dua market yang berbeda Itu sih Jadi Inovasi Dari segi kolaborasi pun Terus kita pikirin Tapi yang berkesan Oke Mungkin dengan Brand jeans tersebut Kalian Itu lucu sih Itu lucu sih Jadi Orang Jujur Kalau gak salah Mungkin Waktu itu Belum ada yang lakuin Cuma Seimpulsive itu Aku ngeliat Brand ini Sangat bagus Atau boleh sebut Apa namanya Depannya J bukan Betul Mungkin pernah diundang juga Ketika ini Hai Dian Nah Sebut aja Jiniso Jadi Mungkin kalau Dian Lihat ini Ini juga salah satu Dian itu One of woman planner Yang aku juga Look up ya Jadi Itu jadi Salah satu Perihbangan aku Ngeliat brandnya Ngeliat foundernya Valuenya Sama-sama Ngangkat Lokal Brand lokal Brand lokal berjaya Jadi aku Pada saat itu Bisa dibilang Cukup Cukup puas Dengan kolaborasinya Tersebut Lucu Itu kolaborasinya Seperti apa Dengan jeans Nanti kita cari Tapi biasa Suka lucu-lucu Karena aku Beberapa kali Skincare Sama food F&B Sekarang memang banyak Trans kolaborasinya Cross Kayaknya cross banget Jadi yang benar-benar Ibarat orang Ngapain Jualan jeans Jualan kopi Apa hubungannya Makanya seringnya Dua market Yang literalis Sebenarnya Menurutku berbeda Nah kalau waktu itu Kolaborasinya adalah Kita buatin Produk khusus Yang memang Dedicated untuk Jiniso Yang dedicated Untuk target market Jiniso Dan juga kopiso Yang sebenarnya Bisa dibilang Targetnya Jiniso Kan Genzi ya Mostly Genzi Yang seru banget Crovel di dalam cup Kayak gitu-gitu loh Jadi ya Menunya Yang kita bisa bilang Beda daripada yang lain Kemudian Jiniso juga bikinin Cup holder Dari bahan jeans Jadi Pokoknya pas ngobrol itu Brand swarming pun Benar-benar Kemana-mana Apa aja deh Kita explore Luar biasa Dan aku tadi denger Kamu akhirnya Ngobrol ya Ngobrol beberapa brand Yang sekarang kamu build itu Ada banyak ya Ada berapa Ada tiga ya Tadi kita ngobrol Tiga ya Ada satu brand Non F&B Berapa itu Ada tiga brand F&B Semua F&B Karena cinta Sama F&B ya Ternyata passionnya disitu Betul Betul Udah suka lah Sama dunia F&B Jadi Ya Bicara gak langsung Kadang kan Magnetnya Passionnya Apapun Pasti Muternya disitu aja Disitu aja Benar Kira-kira Untuk apa ya Maksudnya Untuk kamu bisa Menghandle semua Evenly maybe ya Mungkin Di brand-brand Dan produk yang pegang Apa Apa triknya Atau kuncinya Apa sih Oke Sampai sekarang Jujur aku masih Terus belajar ya Gak ada Formula tertentu Yang kayak Oh iya nih pakai formula Kadang kita bisa denger A, B, C, D Oh caranya begini ya Bikin bisnis Bisa di handle Kayak gini Cuma at the end Aku selalu percaya Bahwa semua bisnis itu Kita harus Pada awalnya Ketika saat kita build Kita harus turun sendiri Kita benar-benar Kita ibaratnya tuh Benar-benar grounded Ke bisnis itu sendiri Sampai benar-benar Kita delegasi At certain point Mendelegasikan Kepada orang Mendelegasikan Pekerjaan tersebut Buat bisa Dihandle oleh tim Jadi Itu salah satu Cara juga Yang mungkin Aku yakini Bisa membuat Mungkin bisnis Beberapa bisnis aku tersebut Bisa sekarang mungkin Dihandle oleh tim Gitu Karena aku benar-benar tau nih Beluk-beluknya bisnis ini Bagaimana Gitu Mempelajari Gak hanya dari Sisi marketingnya aja Gitu Mungkin dari sisi Operation dan segala macem Hingga akhirnya Terus kemudian Membuat Matrix KPI Itu juga penting banget Nah tapi Ujungnya balik lagi Apakah aku benar-benar tau Bisnis tersebut Jadi Kalau untuk membuat KPI Otomatis aku harus tau dulu Bisnis prosesnya Dari mana sih Jadi Itu salah satu trik Mungkin gimana caranya Sekarang Bisnis aku sendiri itu Bisa Di Aku delegasikan Kepada tim Gitu Tapi gak Semua fully Masih dipegang Pasti Tentunya kita masih Terus rutin meeting Kita Weekly meeting lah Itu masih penting banget Untuk kita kerjain Apalagi F&B ya Ya aku dengar F&B tuh Bisnis yang salah satu Yang bisnis sulit Iya Itu dia Tricky ya Kayaknya ya Atau gimana Mungkin dia udah Karena hard In operation kali ya Kalau banyak yang bilang Betul Karena tiap hari kan ada aja kan Karena berputarnya setiap hari Jadi ya Tricky Jadi bener-bener kita Bisnis F&B tuh Selain harus Mungkin harus kuat di produk Tapi operationnya juga harus Bagus banget lah Ya terus belajar Tapi Terus belajar Itu penting Selalu belajar Selalu belajar Tapi Sil Kamu kan semangat ya Maksudnya menjelaskan Memang orang marketing nih ya Marketing entrepreneur On fire Betul Gimana sih Your daily routine tuh Apa sih Sebagai mompreneur tuh Apalagi sudah punya baby ya Sekarang Sekarang punya baby Maksudnya gini loh Kadang-kadang kita sebagai leader kan Kita sama-sama punya bisnis ya Betul Kita bertiga punya bisnis gitu Apalagi kan sebagai leader Kadang-kadang kita Vision tuh datang dari kita Gitu kan Terus vibe semangat Itu dari kita juga Terus Nah cuma gimana Kadang-kadang kan kita jenuh Atau Ya you know lah ya Namanya Hidupkan selalu How you keep your energy level Itu tetap high Ini ada daily routine yang Rahasianya Oke Mungkin tadi ada Kayak Kalau aku bisa summary Ada dua pertanyaan Bagaimana bisa aku Keep the energy And then Bagaimana aku maintain daily routine Kalau Aku selalu Prinsip aku adalah Ketika saat How to keep my energy Itu adalah Aku selalu punya mimpi Dan maksudnya Mimpi itu ya harus Selalu konsisten gitu Ya mimpi aku ini gitu Big dreamnya apa Itu yang aku selalu bilang Mungkin ke tim aku Kita harus punya big dream In terms of Bisnisnya mau seperti apa Atau dari self development Aku pengen nanti Misalnya tahun depan Aku mau nambah skill Apa gitu Jadi Itu yang terus Keep my energy Terus gitu Jadi terus semangat ya Terus semangat Karena kalau gak ada yang Kita berusaha target To achieve Ya Contoh Mungkin selama bisnis aku 5 tahun Bohong deh Kalau misalnya gak ada rasa jenuh Iya Gak ada rasa kayak Aduh kok begini ya Persaingan Ketak banget Kalau gak ada goals Atau gak ada mimpi Oke kopisu Aku mau bawa ke Stage mana lagi ya Akan sulit lah ya Jadi aku akan Mungkin Yaudah deh Aku give up aja disini Pasti ada lah Rasa-rasa seperti itu Big dreams itu Dan Rasa ingin terus Kayak Nambah skill terus Itu yang selalu Kayak Mungkin Kalau contoh Aku baru banget Tektokan dengan partnerku Aduh aku pengen belajar banget Tentang finance Mungkin kalau diantara Kalau bisa dirutin Dari marketing Operation Financeku yang Aku rasa kayaknya Paling Witness aku kayak disini deh Tapi finance emang lemah Nah itu goals aku Aku udah bilang ke suami Tahun depan kayaknya Gue harus bisa nih Bukan harus Mungkin Not necessarily Kayak Nguasain Tapi at least Aku pengen improve gitu Itu buat diri aku sendiri Dari diri aku dulu baru Mungkin aku bisa Dari lagi Itu contohnya Bisa keep my energy Karena ada sesuatu yang baru dong Bener Bener Betul Jadi harus selalu punya goal Harus punya goals Dan itu juga shifting ya Iya Pasti ada aja yang berubah Ada yang nambah Kita sebagai manusia Pasti ada aja deh Yang dipelajarin Betul Nah terus pertanyaan kedua Itu mungkin bagaimana My daily routine Again Masih tahap penyesuaian Aku harus belajar dari kalian semua Yang mungkin anaknya Mungkin sudah besar Anakku baru 5 bulan Ini akan terus Jadinya curhat ya Iya Jadi Aku selalu belajar juga Dari teman-teman Betul Bagaimana sih kayak Aku selalu Ngeliatin Polanya mereka Mereka selalu bilang Mungkin kayak Oh nanti ada fasenya Dimana Anak udah enak Umur 2 tahun Tapi pas Ngomong-ngomong Teman-teman disini 2 tahun ada aja Fasenya Misalnya Trouble too Ada aja kan Jadi Ya Mindset Awalnya mindset Jadi mindset dulu Punya anak itu Bukan sesuatu Masalah Tapi ya Itu juga salah satu Mungkin Tempat kita untuk belajar Tuhan taruh kita Disini Punya Apakah aku langsung Diberikan anugerah Punya twins That's for reason Pasti Aku mungkin dituntut lagi Untuk bisa lebih rapi Ngurusin schedule Ngurusin Waktu Itu yang tadinya Hanya aku dan suami Dan pekerjaan Sekarang aku Suami pekerjaan Anak Anaknya dua lagi Anaknya dua Jadi buat ngurusin Dua ini aja Aku harus Jatuhnya berbeda Itu Again mindset dulu Yang kedua Daily routine How to Keep me sane Itu juga penting banget Mungkin klise ya Sekarang kan orang Banyak yang bilang Mental health Nomor satu Ya tapi That's true Kita sebagai perempuan Untungnya Puji Tuhan juga Punya support system Salah satunya suami Juga Selain suami Ada mama juga Mama yang bisa diajak Mah Boleh bantu Even mungkin punya Puji Tuhan Punya neni yang Super baik juga Tapi punya suami Yang bisa bantu Kerjasama Misalnya Aku Contoh ya Hal simple Hari ini Begadangnya Jangan dua-duaan deh Hari ini Yang begadang Aku aja Lu tidurnya full Biar nanti paginya Gantian ya I take my nap Tidur siang Suami bisa Gantian Baby sitting Again itu harus Diimbangin dengan Pengaturan waktu Pekerjaan juga Jadi Sebenarnya jadi ibu Itu jadi tambah pinter Apalagi kalau kita kerja Ada strategi Management juga Di situ Betul Jadi makanya That's all reason Diberikan anak Lansung dua Jadi ya Berarti kamu mampu Semangat Semangat Mudah-mudah Tapi aku lihat Dia mampu Maksudnya dalam 5 bulan Anaknya itu ya Jujur ya Kamu punya energi Seperti ini Tersemangat Itu biasanya Aku aja jasmen Satu tahun loh Anak pertama ya Maksudnya ngerasa Bener-bener bisa Balik back to work Yang lebih ini Eh terus aku hamil lagi Tapi maksudnya Siapa ya Iya Tapi maksudnya Satu tahun gitu Belajar banyak banget Tapi aku ngeliat Spirit energy kamu Itu oke gitu loh Tapi itu yang penting Mindset Yang pertama kali Mindset sih Karena Kalau misalnya Dari awal Aku pengen keluhin Kau gini Kau gini Ada aja Kasian the baby-nya juga Kasian suami Kasian my partner juga Jadinya Energinya jadi malah Redup lah Gitu Jadi ya bahwa Suasana Di rumah gak baik Di kantor gak baik Buat My partner juga gak Oke Sedangkan du dong Hebat nih Memang dopa Hebat ya Memang bener Semua mam hebat Iya Semua mam hebat Hebat banget Hebat banget Setuju Setuju Nah tadi Sylvie juga bicara Banyak mengenai partner Kan Support system juga ya Iya support system Tapi mungkin aku lebih mau Highlight tentang partner bisnis nih Maksudnya Sylvie kan punya Beberapa bisnis ini Kebanyakan partnership ya Betul Gimana cara memilih partner yang baik Iya Dan gimana supaya Jalannya langgeng gitu loh Kayak jodoh ya Kayak jodoh Benar Punya partner itu kayak Kayak marriage ya Jadi benar-benar Gak bisa sembarangan Jadi ya mungkin Tadi pertanyaannya Bagaimana memilih partner Kayak menikah gitu Kita mungkin ada punya PDKT dulu Tapi PDKTnya Mungkin kita Lebih banyak Ngobrolin tentang Value Again klicia Tapi Itu bisa menjadi Salah satu Apa ya Dasar yang Kayak Oke ini kita jalannya Mau bareng ya Sama lah kayak kita Sebelum nikah Terus kita pasti Banyak ngobrol Deep talk lah Dengan partner kita Jadi Itu salah satu Yang buat kita Pagi partner kopi Itu sudah Ape 5 tahun ya Gitu Tangkat juga Bisa diberikan Partner tersebut Gitu Yang pertama Bagaimana kita bisa Menyelaraskan Alignment Si values tersebut Gitu Kemudian Apa ya Kedua ya Mungkin Sebenarnya jawaban-jawaban aku Klicia Tapi ya itu Yang aku terus terapin Kayak komunikasi Apalagi kalau Sudah dibilang Partnership 5 tahun Kadang Kalau 5 tahun Kita tuh Punya Ini ya Semua masing-masing ya Pasti Kayak circle-nya Jadi berubah Mungkin partnerku Nanti punya circle yang baru Aku punya circle yang baru Tapi bagaimana Kita bisa terus Respect Dan Merespect Komunikasi Antara partner tersebut Jadi ya Kita gak berasa Kayak Udah ada circle yang baru Kita ninggalin circle yang ini Jadi itu Salah satu Hal penting sih Yang terus aku pegang Gitu Samain value Dan selalu Komunikasi Betul Komunikasi Itu sih Karena komunikasi kan ada aja ya Kadang kita juga meeting Bahas Bisnis tuh Masalah tuh ada aja Lagi kalau udah menyangkut Bisnis Duit Jadi Itu Sangat sensitif Ini yang salah aku juga pegang Bisnis di saat lagi bagus itu Semua sama-sama happy Honeyman period lah Gitu Tapi ketika saat Kita diuji Bersama partner adalah Ketika saat bisnis kita lagi Kurang bagus Lagi pandemi Nah itu Kalau udah ngelewati fase tersebut Rata lulus That's a good Kalau bisa dibilang Itu adalah Partner yang Cocok Yang baik Match ya Match untuk kalian Jadi Ketika saat melewati masalah Itu Bisa dibilang adalah Ujian Berpartner Ketika sudah lewati itu Ibarat sudah ada salah satu fase Yang kita bisa nilai Partner itu adalah Partner yang baik Gitu Sama seperti pernikahan Pernikahan Kalau udah diuji dengan masalah Dan bertahan Kan maksudnya Sudah Sudah Lulus Tambah kuat Gitu loh Tambah kuat Betul 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 banget Jadi sebenarnya Pada dasarnya Sama Mirip lah Dan partner itu suami ya Salah satunya Salah satu partner adalah suami Gimana tuh kerja dengan Partner hidupan Partner di bisnis Partner apapun Dia ya Betul Gitu Bagaimana ya Membaginya Tadi kita tanya Kamu ini gak Kamu percaya dengan Statement work life Balance gak Awalnya enggak Awalnya enggak Oke Awalnya kerja Ngegas Terus Pasti ada poin lah Dimana akhirnya kita Turning point Dimana Eh gak bisa gitu terus ya Karena kalau misalnya Ngegas terus Di rumah Waktunya kita harusnya Ngomongin tentang kehidupan Tentang bagaimana kita Membagi Waktu Kita punya Quality time bareng Itu Akhirnya jadi yang gak ada Hilang Jadi Jadi kalau dibilang Percaya Enggak percaya Awalnya tidak Karena Lagi megebu-gebu banget Bisnis lagi growing banget Hajar Mau satu minggu Hajar Hajar Jadi ya Tapi bisa dibilang Kalau kita ngelewatin Fasa itu juga gak ada Hari ini Betul Semuanya itu proses ya Betul Jadi Dari 6 tahun pernikahan itu Apa ya Ada Learning curve nya juga Di saat 2 tahun pertama Menggebu-gebu Terus Tuhan Uji kita Dengan Mungkin kita Belum mempunyai Baby Di tahun kelima Itu kan termasuk ujian ya Karena kita harus punya waktu loh Ketika saat kita Sama-sama Komit Bentar nih Kita harus stop dulu Stop sebentar yuk Pause dulu yuk Terus kita belum punya baby nih Bagaimana yuk Itu kan harus komunikasi Betul Balik lagi ke komunikasi Jadi Aku juga terus belajar Kepada Kaploprener juga Dimana bener banget Kita harus membagi waktu Apa yang harus kita bicarakan Di dalam rumah Sama di luar rumah Penting banget Karena kalau kita ngomongnya Lotok aja Ngomongin kerjaan Pasian suami Gitu Ya agak susah Susah Bisa Bisa Tapi bisa Tapi bisa Emang harus ada batasnya Harus diberikan batas Kita yang sendiri harus kontrol Soalnya menurut aku sendiri ya Bisa bekerja dengan suami Bareng Terus gitu Maybe ya Itu adalah Ya it's a blessing juga Tapi juga a challenge gitu Betul Sangat challenging gitu Karena ya itu Blessing Karena ya Ya you get to know Your husband better Terus abis itu juga bisa terus sama dia Gitu Tahu gimana Ininya juga Tapi ya itu Betul Challenge nya gesekan Mungkin karena kebetulan Tahu kali ya karakter suami Seperti apa Karena gini Tidak semua Mungkin kalau lagi ngobrol Sama beberapa Entrepreneur Gak semuanya Mau bekerja dengan Couple nya Disini posisinya Mungkin aku tahu I know my husband Seperti apa Kita Karakternya seperti apa Dan kebetulan Kita diberikan Dua Dua kepribadian yang sungguh Sangat berbeda Jadi ketika saat aku Yang menggebu-gebu Suami itu Yang bisa lebih Tone down Itu juga Kaling melengkapi ya Kaling melengkapi Jadi bisa dibilang Dua perbedaan karakter itu Bisa dibilang menjadi salah satu Apa ya Sampai sekarang Kok bisa Bisa berjalan terus Gitu Gitu sih Karena ketika saat si istri Ya balik lagi Sama ya Kayak cari partner Partner bisnis Sama juga kayak gitu Berarti Sylvie termasuk Alpha woman ya Menurut Menurut Sylvie Gimana Menurut Kayaknya iya Kayaknya iya Gitu ya Gimana kalau menurut suami Gimana nih suami Senyumnya Sepertinya iya Senyumnya Mengandung Sepertinya iya Tapi Oh mungkin aku harus Take note juga ya Aku selalu juga Kontrol diri Mau bagaimanapun Mau kita bilang Se-alpha Apapun Orang itu menilai kita Itu dominan Tapi di rumah I respect my husband Bener-bener Jadi Itu penting Itu penting sekali Kita memposisikan diri Jadi udah di luar Mungkin The title di company Oke saya CEO Suami memberikan kepercayaan On decision making Di Aku Tapi Ketika saat di rumah Udah gak ada tuh CEO Si level What level segala macem Udah gak ada kan Title tersebut Jadi Di rumah Whoever Kita sebagai Istri Partner segala macem Harus Tetap Ditinggalkan itu Kita melihat role Suami itu Tetap harus Suami itu di atas Jadi Even decision apa nih Beli apa Kita harus melibatkan Suami untuk Desain Walaupun kita punya Uangnya gitu kan Maksudnya kan Punya uangnya Kita bisa ngelurusin sendiri Laki-laki tuh Mau loh Kita tetap ada Di sisi Kita minta Tolong dong Kita minta Beliin ini dong Ingat Itu Percaya gak percaya ya Jadi Even suami gak ngomong ya Tapi Kita harus Nge-treat Ini kepercayaan lagi Ini kepercayaan ya Kalau aku tuh Begitu Mau decide apapun Suami aku harus melibatkan Eh Anak-anak ini Anakku lagi gini nih Kita gimana ya Biarkan suami yang memutuskan Kecuali kita Memang dilibatkan Untuk memutuskan Jadi Dengan cara seperti itu Kita akan memberikan rasa Suami itu Direspek Dihargai Sebagai seorang Wah luar biasa Itu foundation yang sangat penting Benar-benar Ini gak gampang Karena Karena ya itu dia Karena kita mengerjain semua sendiri Udah kebiasaan Betul Udah kebiasaan Benar-benar Padahal bisa gitu Sebenarnya bisa Tapi maksudnya ya itu sih Partnership kan gak Bukan cuma satu sisi ya Betul Iya betul-betul Betul Nah Sylvie Aku punya dua pertanyaan terakhir Yang pertama Bagaimana tips Ini kan ladies yang nonton gitu kan Kita kan audiensnya perempuan Banyak perempuan Dan memang FNB itu salah satu Bisnis yang banyak orang Mau masuk lah gitu kan Tertarik ya Tertarik lah untuk masuk Kebetulan ibu ini juga jago bikin kue Enak kuenya gitu kan Tapi maksudnya Any insight atau any tips gitu Buat ladies yang mau terjun Especially ke FNB business Oke Buat teman-teman Yang mungkin apalagi yang sudah Mungkin sekarang aku bisa lebih relate ya Mungkin kalau tahun lalu aku ditanya Aku juga bingung kan Karena hidupku masih tentang Seputar bisnisku Dan suami gitu ya Kalau sekarang aku udah ada anak nih Jadi Kemampuan untuk managerialnya Jauh lebih dituntut lah gitu Jadi kalau ditanya Tentunya yang pertama adalah Manage time Quiet simple Tapi ya Bener-bener Every single minute itu Penting banget Mau mandi 5 menit aja itu Kalau buat kita yang Kalau udah jadi mom Also entrepreneur Punya bisnis Punya anak Punya suami Itu penting banget Jadi Bener-bener Disiplin Waktu Semacam Yang tadinya mungkin Aku masih bisa gunain 10 menit 15 menit Untuk main hape Kalau aku udah Komit Harus disiplin 15 menit Aku better Untuk mandi Biar aku bisa earlier Mungkin siapin Susu buatan aku Siapin Makanan Ya Biarpun gak semua Tiap hari konsisten Aku siapin makanan Tapi ya Betul Aku harus terus berupaya Untuk manage waktu Temp pertama Kemudian kedua Aku selalu Pegang prinsip Kayaknya Tidak Tidak Semua kita Sehebat-hebatnya kita Sebagai seorang wanita Entrepreneur Aku Selalu percaya Betapa penting Seperan Seorang partner Dan mungkin seorang Ataupun partner kita Partner di dunia bisnis Jadi untuk Teman-teman yang mungkin Agak ada consideration Untuk memiliki bisnis Tapi mungkin ada limitasi Di waktu Tapi passion Tetap di bisnis Jadi ya Memiliki partner Itu Menjadi salah satu Solusi juga ya Yang bisa dipilang Untuk kita Mengikuti passion kita Gitu Tapi hati-hati Pilih partnernya ya Tadi ya Seperti menikah Oke yang kedua nih Yang terakhir dari Aku lagi dari Ella Ada lagi mungkin Gitu kan Ini coba lihat ke kamera ini Sylvie Coba Seolah-olah Bukan seolah-olah 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 Apa yang Sylvie mau Katakan sama Anak Sylvie Tentang live lesson If nanti dia Namanya kan Jejak digital Selalu aja Dia akan nonton episode ini Oke Iya Loh kok jadi Maksudnya Tetap ibu-ibu begini Aku surprise loh Bilangnya buat anak Dikannya buat Ladies Life lesson for your Boys Surprise loh Mendy nanya itu Aku pikir buat Tengah-tengah Aku tergerak Maksudnya If Kita seorang ibu Mungkin kita Menghabiskan waktu Untuk kerja Gitu kan Dan lain-lain Kita juga punya impian Buat Anak kita Buat mereka Gitu Banyak pengorbanan yang Menurut aku Gak apa ya Gak gampang loh Gak gampang loh Sorry Sorry Jadi I'm sorry ya I'm sorry ya I'm surprised Kalian lihat aku Oke Aku buat Entrepreneur yang lain Gitu-gitu Ternyata buat My My kids Iya Live lesson Maksudnya Aku tau Sylvie udah kerja keras Dan mana Ya kira-kira Apa sih yang Sylvie mau Katakan Ini kamera ini Soalnya Your kids Iya Itu Your kids Oke Kan ini gak ada Di talking point Wow Ini bener-bener Di luar ini Sengaja ya Sengaja Sengaja Dijebak Kik Itu ya Langsung disini Terakhir ya Aduh Oh my god Kuatkan hatimu Langsung ingat Puka anak Gitu Ada siap Oke Siap ya Hopefully siap Oke Oke Mungkin buat My boys My kids Gitu Apa yang aku jalanin Untuk saat ini Kerja keras Semua yang aku Jadi Selama aku Mungkin Lima tahun menjalankan bisnis Entrepreneur life Gitu Tujuan jadi Berbeda-beda Yang awalnya mungkin Untuk diriku Untuk hidup aku Ini juga mungkin Terkesannya kayak Teres atau klicia Tapi Ketika saat punya anak Yang aku pikirkan adalah Semua yang terbaik buat mereka Aku bekerja seperti ini Aku ingin mendapatkan Aku ingin Build Networking yang bagus untuk mereka Pendidikan yang baik untuk mereka Jadi 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 hopefully Ketika saat Oli dan Theo Ngeliat ini Suatu hari Apa ya Dunia itu Apa ya Nggak selalu Semuanya indah Nggak semua yang Apa ya Sesuai Sesuai dengan Apa yang kita mau So Apa yang Mami dan Papi Sekarang siapin In the future Nggak hanya Mami pengen Bilang Siapin Fasilitas Yang bagus untuk kamu Uang Tapi Mami itu pengen banget Jadi Mami yang terbaik Bisa Build karakter Anak-anakku Bisa menjadikan Mereka Seseorang Membuat karakter mereka Menjadi Karakter yang bisa Menghadapi dunia Di kemudian hari Itu yang paling penting Dan Mami selalu Belajar Dan I wish Bisa terus Ini belum apa-apa ya Anakku masih lima bulan Aku terus menghadapi Perubahan Jadi Aku selalu berusaha Bisa belajar Ketika saat Belajaran tersebut Aku bisa Tuangkan juga Untuk anak-anakku Gitu Thank you Sorry untuk pertanyaan Dibilang Dibilang Alva Tapi kalau udah ngomongin Kayak gini-gini Nggak bisa Dikiranya Aku udah siapin loh Kayak kata-kata Buat Entrepreneur Tapi tanda Buat anak Anaknya siapa tau Juga jadi entrepreneur It's really Tumble banget Aku sama suami Udah sampai Kayak ada Apa ya Bicara kecil Mau jadi entrepreneur Mau jadi Ngomong ke gampang ya Sebenarnya Tapi Again Mindset itu Nggak akan Ngegiring kita Untuk Ngebimbing mereka Jadi Mau jadi entrepreneur Mau jadi mereka Kerja kantoran Mau ngapain Yang penting Kamu harus melakukan Yang terbaik The best version Dari Dari Apa ya Jejak digital Yang All it Bisa liat Mami Nggak harus Jadiin Yang penting Kamu Apa ya Put Semua ya Tuhan Value Integritas kamu Apapun pekerjaannya Dan aku percaya Pasti anak-anak kamu Udah besar gitu ya Kayak sekarang Anak-anak aku gitu Ngeliat aku kerja Mereka sekarang udah bisa Menghargai gitu loh Nanti kamu akan bisa Rasain itu Kayak thank you Mami Aduh Sukses terus Sylvie Thank you so much For coming For your time Sukses buat Kopisu Bisnis-bisnis yang lain Jangan lupa Aku mau cobain yang itu Ya Boleh ya Boleh ya Sukses Thank you Sama-sama Thank you for having me Sekali lagi Thank you juga Buat rinjutan Di akhir Aku bener-bener gak nyata Ini Ini no gimmick No gimmick No gimmick Kalau dari awalnya Di itu aku udah prefer Gak mungkin ada begini Tapi Again thank you so much Thank you so much Ini ketika saat Apa ya Kesibukan Memulai pekerjaan lagi Di undang disini Jadi bisa Semi curhat juga Thank you so much Terima kasih Oke ladies Mungkin Episode kali ini Cukup emosional ya Tapi kita dapet banyak banget ya men Belajar juga Dari seorang Sylvie Dan hopefully juga Kalian yang ngedengerin Juga bisa Apa Belajar banyak juga Oke See you on the next episode Bye 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 Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video